Intro Yo what's up dude ketemu lagi dengan kita disini masih di Indogames crypto channel hari ini di tanggal 20 ya di bulan April 2024 dan seperti biasa guys kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya khususnya setelah halving telah tereksekusi dengan baik ya dan kita akan lihat nanti seperti apa efeknya dimana hari ini untuk crypto market cap secara global ya ada perubahan sedikit di 0,8% ya untuk kenaikannya dan untuk fear and greed index tampaknya masih berada di area netral ya tipis banget untuk masuk ke area greed dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari bitcoin dan juga teman-teman ngopinya disini guys kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ini ya untuk bitcoin pasca halving ya tampaknya tidak ada perubahan yang signifikan dimana perubahannya memang ada kenaikan di 1% aja meskipun sempat tadi ya menyentuh di harga sekitar 64.000 dollar dan ada koreksi sedikit begitu juga untuk ethereum juga tidak terlalu ada perubahan yang signifikan ya hanya di 0,6% aja meskipun merah dan juga BNB juga sama ya di 0,8% aja meskipun hijau ya dan kalau kita lihat disini untuk perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan ya rata-rata perubahannya antara 1-2% aja ya untuk altcoin guys kemudian selanjutnya kalau kita lihat disini untuk pergerakan harga dari bitcoin itu sendiri ya terlihat disini guys setelah adanya halving kemarin memang ada pergerakan yang cukup lumayan ya setelah kemarin yang sempat ngedam di sekitar 59.700 ya dan sekarang tambahnya untuk harga bitcoin ini masih bisa dibilang sideway tapi agak terlalu lebar ya karena ini di time frame weekly guys dan sepertinya kalau menurut saya pribadi hal ini wajar aja karena untuk efek dari halving ini tidak akan serta-meta akan terjadi begitu saja ya harus ada sesuatu yang men-triggernya guys ya mungkin dari para miners atau para traders yang mengambil take profit sehingga ini akan men-trigger ya pergerakan selling yang cukup lumayan guys tapi kalau tidak ada sesuatu hal yang men-trigger mungkin juga bitcoin ini akan bergerak di situ-situ aja guys ya jadi bisa dibilang sideway nah ini cukup menarik juga ya kemudian kalau kita lihat untuk bitcoin dominant tampaknya juga terlihat disini tidak ada pergerakan yang signifikan ya setelah minggu kemarin sempat naik tinggi banget ya bahkan menyentuh di area 57% guys dan ini keren banget kalau menurut saya pribadi dan mengindikasikan ya bahwa para investor sebenarnya masih sangat optimis guys untuk masuk ke market bitcoin ini meskipun ada beberapa hal ya yang bisa dibilang membuat para investor ini sedikit khawatir khususnya untuk peperangan yang terjadi di timur tengah ya antara Israel dan juga Iran ini guys jadi untuk sementara efek dari halving bitcoin masih belum terlihat ya dan kita akan pantau terus dan tentu saja kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang tentu saja berhubungan dengan halving ini ya seperti yang kita lansir dari harian bitcoin.com diinformasikan disini ya bahwa pencapaian untuk halving di blok 840 ini telah di mining ya dan mengantarkan ke babak baru saat para miners bitcoin ini menghadapi untuk reward atau hadiahnya yang telah menyusut ya 50% guys jadi pada pukul 8 lebih 12 menit ya waktu 80 atau malam ya pada hari Jumat kemarin dan tepatnya di 19 April 2024 kemarin jaringan bitcoin ini telah menandai halving reward blok keempat pada ketinggian blok di 840.000 dan blok tersebut ditambang oleh via BTC mengamankan Satoshi Epic yang terkenal untuk kumpulan penambang yang beruntung dan hadiah di 3,125 bitcoin guys untuk pengurangan hadiah blok ini diperkirakan ya akan terus berlanjut hingga ketinggian blok di 1.050.000 yang diantisipasi pada tahun 2028 nanti ketika Bitcoin akan mengalami peristiwa untuk halving berikutnya untuk subsidi yang kelima guys dan saat ini selama 8 tahun ke depan atau jarak antara 2 halving para miners akan mendapatkan lebih dari 1 bitcoin per blok pada tahun 2028 ini akan berkurang dari 3,125 bitcoin menjadi 1,5625 bitcoin per bloknya 4 tahun setelah itu pada ketinggian blok di 1.260.000 di awal peristiwa halving di tahun 2032 nanti ya para miners akan mendapatkan 0,78125 bitcoin per bloknya sebelum halving terbaru tingkat inflasi untuk bitcoin per tahun adalah di 1,75% dan setelah halving dan selama 4 tahun ke depan tingkat inflasi akan menjadi 1,10% peristiwa halving bitcoin adalah peristiwa pentingnya yang dirayakan oleh para pengguna bitcoin di seluruh dunia dalam berbagai waktu guys James Butterfield, kepala penelitian di coinshare menyatakan ya untuk biaya produksi rata-rata per bitcoin di antara perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar sekarang adalah sekitar 53.000 dolar dan Butterfield juga mencatat bahwa untuk mengurangi beberapa kehilangan pendapatan ini beberapa para miners ini termasuk BitDigital, HotAid, dan juga Hive telah mulai menghasilkan pendapatan dengan menawarkan layanan data kecerdasan buatan ya atau AI menurut laporan dari coinshare, operasi penambangan bitcoin lainnya seperti Tara Wolf dan juga Core Scientific bergerak menuju rencana pertumbuhan AI dimana BitDir dan juga Iris Energy juga meluncurkan layanan AI-nya Butterfield menjelaskan lebih lanjut bahwa para penambang secara proaktif mengelola kewajiban keuangan mereka dengan beberapa mengarahkan kelebihan dana untuk mengurangi utang mereka secara substansial guys jadi intinya kita tunggu aja nanti untuk efek ya dari bitcoin halving ini karena ini cukup menarik tuh diikuti dan kita lanjut ke informasi berikutnya masih berhubungan ya dengan bitcoin halving ini dan ini cukup menarik ya jadi para penambang atau miners bitcoin ini meningkatkan hash rate saat mendekati halving ya dimana jaringan mencapai rekor di 653 exahash per detik guys jadi tepat sebelum pembagian 2 hadiah block yang akan datang atau biasa disebut halving dengan hanya 72 block tersisa hingga mencapai ketinggian block di 840.000 para penambang bitcoin telah meningkatkan hash rate mereka secara signifikan pada pukul 8.50 pagi waktu EDT tanggal 19 April 2024 dan hash rate melonjak ke rekor 653 exahash per detik guys meskipun terjadi lonjakan kesulitan menambang minggu lalu ya ditambah dengan penurunan warga yang mencolok hash rate terus meningkat dan para pengamat mencatat bahwa pada tingkat pertumbuhan saat ini hash rate dapat mendorong bitcoin ke era zetahash dalam siklus ini dan 1 zetahash per detik atau 1 kuantiliun kilo hash per detik setara dengan 1000 exahash per detik guys jadi ini cukup menarik ya kita akan pantau ya untuk kelanjutan dari para miners ini karena tentu saja miners ini juga menjadi salah satu aspek ya yang sangat menentukan dalam bitcoin ini guys dan tentu saja dari peristiwa halving ini akan berpengaruh terhadap produksi mining mereka guys oke selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian news BTC di informasikan disini bahwa untuk bitcoin oleh para paus besar ya ini justru melakukan akumulasi ya atau sedang membeli dan pertanyaannya apakah rally dari bitcoin ini akan berlanjut guys nah ini menarik ya jadi dari data on chain yang menunjukkan bahwa jumlah investor terbesar di pasar bitcoin akhirnya melakukan pembelian lagi yang dapat menjadi bulis untuk nilai aset ini guys dalam beberapa minggu harga bitcoin telah berjuang ya untuk mendapatkan momentum bulis yang signifikan karena telah terjebak konsolidasi di dalam kisaran tersebut atau sideway dan sebelumnya ketika hal ini terjadi para pemegang terbesar di pasar ini hanya dim-dim aja ya tidak melakukan pembelian atau penjualan yang signifikan namun menurut data dari platform intelijen pasar into the block hal ini tampaknya telah berubah dalam beberapa hari terakhir ini guys dan itu terlihat dari pergerakan grafik bitcoin ya pemegang yang relevan disini adalah para pemegang besar yang sebagaimana didefinisikan oleh perusahaan analitik tersebut adalah investor yang membawa setidaknya 0,1% dari seluruh pasokan bitcoin yang beredar di wallet mereka sedikit di bawah 19,7 juta token beredar untuk mata uang crypto ini dan 0,1% diantaranya adalah 19.700 bitcoin jumlah ini bernilai lebih dari 1,26 miliar dolar pada nilai tukar bitcoin saat ini guys dan jelas ya para pemegang besar ini memang cukup besar ya dan pada kenyataannya mereka jauh lebih besar daripada investor paus biasa yang biasanya membawa antara 1000 dan 10.000 bitcoin saja dan oleh karena itu mungkin lebih tepat jika kita menyebut entitas yang sangat besar ini sebagai big whale atau mega whale karena pengaruh investor di pasar semakin besar ya dan semakin besar pula kepemilikannya maka mega paus ini akan menjadi entitas yang paling kuat di jaringan bitcoin dan oleh karena itu pergerakan mereka dapat menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pasar yang lebih luas intutublock telah menggunakan indikator onchain netflow untuk melacak pergerakan pemegang besar ini yang mengukur jumlah bersih untuk bitcoin yang masuk atau keluar dari wallet para investor mega paus ini guys kalian bisa cek disini ya seperti yang ditampilkan pada grafik di atas netflow untuk bitcoin large holders atau para mega whales ini ya mencatat lonjakan positif yang signifikan kemarin yang berarti para investor ini telah menerima sejumlah coin bersih ke dalam wallet mereka ya dan para paus besar ini membeli 19.760 bitcoin selama lonjakan ini senilai lebih dari 1,27 miliar dolar guys wow ini keren banget ya jadi kita tunggu apakah hal ini menjadi indikasi guys bahwa bitcoin ini sudah saatnya untuk naik lagi guys ya untuk mencapai di target berikutnya ya untuk paling dekat yaitu di 100 ribu dolar dan tentu saja para mega whales ini pasti mempunyai sesuatu hal yang mungkin kita tidak tahu sehingga mereka memutuskan untuk mengambil langkah serok bawah lagi guys oke jadi kita pantau bareng-bareng oke untuk berita selanjutnya kita tinggalkan dulu untuk bitcoin ya dan untuk update dari binance ya seperti yang diinformasikan dari bitcoinis diinformasikan untuk CEO binance ini bersumpah ya bekerjasama dengan pihak berwenang Nigeria dalam kasus pencucian uang senilai 35 juta dolar guys jadi dalam perkembangan terbaru CEO binance ya yaitu si Richard Teng atau biasa orang sebutnya RT telah mengkonfirmasi kerjasama rat perusahaan dengan pihak berwenang Nigeria setelah penahanan kepala kepatuan kejahatan keuangan yaitu Tigran Gambarian dan Gambarian serta seorang pejabat binance lainnya menghadapi tuduhan pencucian uang senilai lebih dari 35 juta dolar dan menurut laporan dari Reuters pengadilan Nigeria telah menundang kasus ini hingga 2 Mei sepertinya dikonfirmasi oleh Badan Anti Korupsi Negara tersebut Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan atau IFCC setelah perkembangan ini ya CEO binance Richard Teng yang mengambil alih kepemimpinan perusahaan setelah Changpeng Zhao setuju untuk mengundurkan diri sebagai CEO pada tahun 2023 kemarin ya dalam penyelesaian dengan regulator Amerika Serikat yang mengatakan pada konferensi crypto baru-baru ini di Dubai yang dapat saya katakan adalah bahwa kami bekerja sangat erat dengan pihak berwenang Nigeria untuk mencoba menyelesaikan masalah ini guys jadi ini menarik guys ya karena kalau kita lihat ya dari perkembangan terbaru tampaknya dari pihak binance pusatnya ya ini tidak tahu menahu ya dengan kasus yang terjadi di Nigeria ini guys dan bisa saja ini adalah ulah dari Oknum yang mengatasnamatkan Binance ya sehingga CEO dari Binance yaitu si RT Richard Teng ini turun tangan ya untuk membantu menyelesaikan masalah ini dan bersumpah ya akan berdasarkan pihak dari Nigeria untuk menyelesaikan masalah pencucian uang ini guys dan ini keren banget kalau menurut saya pribadi ya dan kita akan lihat nanti langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Richard Teng ini untuk membersihkan nama dari Binance khususnya di negara Nigeria ini guys dan untuk informasi yang terakhir kita lansir dari harian Crypto News ya diinformasikan disini untuk Telegram telah memperkenalkan pembayaran berupa USDT ya dengan Telegram Wallet ya dengan Open Network nah ini menarik ya jadi pembayaran USDT di Telegram melalui The Open Network dan juga Wallet Telegram ya ini sudah diperkenalkan di Telegram dimana nanti para pengguna Telegram ini dapat membeli USDT dan mengirim stablecoin kepada orang lain melalui Tone Blockchain atau The Open Network ya yang merupakan jaringan blockchain independen yang sebelumnya dikembangkan oleh aplikasi perpesanan ini guys dan seperti yang kalian tahu ya untuk perkembangan dari ekosistem untuk Tone Blockchain ini sangat pesat sekali terlihat dari perkembangan ataupun kenaikan harga dari Tone Coin itu sendiri ya kalian bisa cek di CoinMarketCap yang menunjukkan bahwa ekosistem dari Tone Blockchain ini sangat pesat sekali bahkan banyak proyek-proyek yang unik-unik ya yang dikembangkan di Tone Blockchain ini dan kita tunggu baik yang bergerak di bidang mining, gaming, dan juga yang lain guys yang mungkin sekarang lagi dikembangkan ya di jaringan Tone Blockchain ini yang melibatkan aplikasi Telegram guys nah ini menarik ya jadi kita tunggu aja nanti seperti apa guys inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh Telegram ini khususnya untuk The Open Networknya ya dan ini semakin menarik dan membuat saya pribadi itu penasaran ya dengan perkembangan-perkembangan ataupun fitur-fitur yang mungkin akan ditawarkan ya dari pihak Telegram atau Tone Blockchain ini guys oke nanti kita akan update lagi dan cukup ya untuk informasi hari ini nanti kita akan share untuk informasi yang lain di Twitter dan untuk rekomendasi proyek baru yang lagi pre-sale, testnet, ataupun airdrop kita akan share di akun Telegram dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati